Intro Berdasarkan kisah nyata dari Narasumber, menceritakan seorang ibu rumah tangga yang mempunyai kesensitifan lebih. Tahun 2000, awal merasakan keanehan dan hal ganjil pada saat dia mulai mengandung anak kedua. Pada tahun 2000, aku mengandung anak kedua. Malam hari, suami meninggalkan aku sendirian di rumah. Sedangkan posisiku tengah hamil. Aku putuskan untuk tinggal di rumah orang tuanya. Saat usia kandungan menginjak 6 bulan, orang tua Radit, nama Samaran suami, merenovasi rumah. Karena merasa tak enak, aku ikut membantu apa saja yang aku bisa. Tak terasa malam pun datang, aku lupa membasahi tubuh atau mandi. Padahal kata orang terdahulu, tak baik bagi ibu yang tengah hamil, mandi di saat matahari sudah mulai terbenam. Pamali, katanya. Terasa risih dengan anggota tubuh yang mulai berasa lengket. Pukul 21, aku memutuskan untuk mandi. Malam itu, Radit ada di rumah. Selesai mandi, aku pergi ke kamar dan mengenakan pakaian tidur. Lantas berbaring di selara Radit yang tengah kelelahan. Saat itu, Radit sudah tertidur dengan pulas. Makanya, dia tidak tahu kalau istrinya melanggar pantangan tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, aku langsung tertidur. Lelahku terbayar sudah, tapi aku disandingkan dengan mimpi yang sangat aneh. Aku melihat pasar, tapi tidak seperti pasar pada umumnya. Semua kios di pasar ini memakai penerangan dari lampu tintir, atau lampu yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Sedangkan, raut wajah mereka agak seram. Semua penjual di dalam pasar tidak memberikan wajah yang enak untuk dipandang. Wajahnya tidak ada ekspresi, dan kulitnya pun putih-pucat. Aku mendekati salah satu kios, dan hendak membeli miskun. Penjual miskun tersebut mengenakan long dress berwarna putih kusam. Rambutnya panjang menutup wajah. Radit mengigau, dan aku terbangun. Dia berteriak begitu keras, membuatku tidak nyaman mendengarnya. Perlahan, aku menggoyangkan badan Radit, dan memanggil-manggil namanya. Radit bangun, dan aku bertanya perihal mimpi dia. Mas, kamu kenapa? Tanyaku. Sudah, jangan panik itu. Aku tidak apa-apa. Jawab Radit. Aku tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Kalau tidak apa, tidak mungkin peluhnya berjucuran, mengalir deras membasahi badannya. Handuk kecil, seperti sarung tangan yang menutupi wajahnya, terlihat begitu basah. Tak lama, Radit turun dari ranjang. Aku penasaran dan mencoba bertanya. Mas, mau kemana? Tanyaku. Kamar mandi, jawab Radit. Melihat gelagatnya yang aneh, aku turun dari ranjang, dan berdiri di sampingnya. Tiba-tiba, Radit menendangku. Untung saja, kakinya tidak mengenai perut. Radit menggeram seperti orang yang tengah kesurupan. Aku panik, dan berteriak meminta tolong. Memanggil nama Bu Siti, atau ibu mertua, tapi malah adik iparku yang datang. Dengan sigap, dia memegangi tubuh Radit. Yono adik ipar, tidak kuat menahannya. Radit merontak begitu kuat. Bu Siti datang membawa beberapa orang tetangga. Mungkin saat dia mendengar aku berteriak, dia langsung memanggil tetangga, dan menyuruh mereka untuk ikut membantu. Tubuh Radit diangkat oleh para tetangga, menuju ruang tamu. Dia terus berontak dan merontak. Tubuhnya bergoyang, kaki menghentak. Seakan ingin menendang orang yang memeganginya, dia berteriak tidak karuan. Bu Siti mengambil telpon binggak. Dia menelpon seseorang. Terdengar percakapan yang sangat serius. Ibu beberapa kali memanggil orang dalam telpon Ustaz. Lantas, Ibu menyuruhku mengambil air bekas rendaman beras, dengan dikasih sedikit garam kasar. Awalnya aku enggan. Ibu bilang, kalau Ustaz telah yang menyuruh, dan harus aku yang membuatnya. Aku langsung berdiri, bergegas menuju dapur. Air rendam beras sudah tidak ada. Sore tadi, aku sudah membuangnya. Akhirnya, aku merendam beras dulu, dan aku aduk menggunakan tangan. Air sudah memutih, dan aku tuangkan ke dalam gelas. Tidak lupa, garam kasar aku taburkan, dan diaduk-aduk hingga larut. Dirasa sudah siap, aku bergegas kembali ke ruang tamu. Dibantu Ustaz lewat telpon, aku meminumkan air tersebut pada Radit. Tak lama, tubuhnya terbucur lemas, dan dia tersadar. Keadaan Radit sudah mulai membaik. Ibu, berterima kasih sama Ustaz yang sudah membantu, menyembuhkan anaknya dari kesurupan. Lantas menutup telponnya. Satu persatu, tetangga pulang ke rumah masing-masing. Aku mendekati Radit, dan mencoba bertanya, tentang kejadian yang menimpanya. Mas, apa yang terjadi? Tanyaku resah. Aku bermimpi. Ujarnya melirik ke arahku dengan tatapan cemas. Mimpi apa mas? Tanyaku penasaran. Aku bermimpi, sedang jalan sore denganmu dek. Tiba-tiba, ada perempuan tua rentah dengan pakaian putih kusut kecoklatan. Dia mendekatimu, sambil mengangkat kedua tangannya. Terlihat kuku-kukunya begitu panjang. Lantas, dia mengayunkan kedua tangannya dengan babi buta. Dia berujar, Aku menginginkan jabang bayinya. Radit mengelah nafas. Dia diam untuk sejenak. Aku memegang bundaknya, sambil mengangguk. Mengisaratkan untuk melanjutkan, apa yang ingin dia ceritakan. Sontak, aku marah. Tidak terima kalau kamu diserang oleh dia. Aku menyerang balik nenek tersebut. Dia mundur beberapa langkah dan langsung berubah wujud. Sosoknya saat berubah, lebih mirip seperti kuntilanak. Jelas Radit mengenai mimpinya. Mungkin gara-gara itu, Radit menendangku. Karena apa yang dia lihat bukanlah aku, tapi sosok kuntilanak. Mungkin, pandangan dia sudah ditutup dan disesatkan. Kalau saja tendangan Radit mengenai perut, anak yang aku kandung pasti meninggal dan dibawa ke alam sana. Walau tendangan kakinya melesat dan mengenai paha. Tapi, sakitnya begitu terasa dan membekas. Pahaku memar sampai berwarna kepiruan. Semenjak kejadian tersebut, aku tidak berani mandi pada malam hari. Takut mimpi tersebut datang menghampiriku. Saat ini, aku terbaring di atas ranjang sambil mencoba mengingat tentang mimpi tempoh hari. Kayaknya, ada yang salah dengan mimpi itu. Aku mencoba menyelam lebih dalam lagi dan mencoba mengingat mimpi tersebut. Kali ini, aku ingat dengan jelas tentang mimpi tempoh hari. Aku berjalan mendatangi pasar malam. Di sini, tanahnya begitu lapang dan luas. Biasanya kan, kalau pasar malam identik dengan lampu listrik sebagai penerangan. Tapi, beda dengan pasar malam yang aku lihat. Di setiap pojok kios dedakan, di situ tertempel lampu tintir atau lampu minyak. Mataku menelisik jauh. melihat para penjualnya yang mengenakan kain putih lusuh panjang menyentuh lantai. Raut wajah mereka putih pucat dan pandangan matanya kosong. Mereka berdiri tegak layaknya patung. Aku mendekat ke salah satu kios. Memilah dan memilih pakaian. Bu, kalau yang ini harganya berapa? Tanya aku sambil menunjuk salah satu pakaian. Penjual tersebut tidak menggubris seolah tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Merasa tidak mendapatkan respon, aku pergi dari kios tersebut dan mendekati kios yang lainnya. Tapi, respon penjual yang ini juga sama. Sampai aku mencoba ke sana kemari, namun tidak ada satu barang pun yang aku dapatkan. Semua penjual tidak ada yang menggubrisku. Seolah mereka tidak melihatku. Apalagi mendengar, barulah aku tersadar kalau mereka bukanlah orang. Aku ketakutan dan berlari pulang. Entah semenjakapan, tangan kananku sudah memegang payung. Awan hitam pekat menutup langit, seakan hujan mau turun. Setiap langkah, aku merasakan ada salah satu penjual mengikuti. Aku merasa dia begitu dekat dan ada di belakang. Masih berlari, aku memutar badan sambil mengayunkan payung. Berat! Suara payung yang seakan mengenai seseorang. Aku berhenti dalam posisi tubuhku sudah berbalik ke arah belakang. Ternyata benar, ada salah satu penjual yang mengikutiku. Semakin lama aku pandang, sosoknya makin pudar dan hilang dari pandangan. Tapi, dia meninggalkan suara tertawa. Suaranya liri, tapi berasa melengking dan memekakan telinga. Seperti itulah mimpi yang aku ingat dengan jelas. Padahal, waktu itu begitu samar. Mungkin karena kejadian setelah bangun, membuatku lupa tentang mimpi tersebut. Tiga bulan kemudian, anakku lahir ke dunia. Seorang anak perempuan dan aku memberinya nama Listi. Tapi, ada yang aneh sama si jabang bayi. Setiap malam Jumat, tepatnya setiap adan mahrid, Listi selalu menangis. Tangisannya lumayan hebat. Tapi, dia tidak mengeluarkan air mata sedikit pun. Sampai, aku mencoba melihat pupil matanya karena penasaran. Tapi, hasilnya sama. Tahun berganti tahun. terkadang, Listi demam, tapi dia selalu ketakutan dalam demamnya. Membuatku bingung dengan apa yang menimpahnya. Kalau dia sakit, aku selalu bertanya, kenapa dia selalu ketakutan ketika demam? Katanya, ada sosok pocong di sampingnya atau di balik pintu. Aku yang tidak tahu dengan apa yang dia lihat, hanya bisa menenangkannya kalau sedang ketakutan. Akhirnya, dia sudah terbiasa dengan alam sebelah dan tak lagi merasa begitu takut yang teramat ketika pocong tersebut mendatanginya. Tak terasa, Listi sudah menginjak usia 8 tahun. Radit mengajak kita pindah karena kantor tempat dia bekerja beralih tempat. Saat itu, kita sedang berada di dalam salah satu ruangan. Aku merasakan hawa panas yang pengap. Oksigen pun terbatas. Seolah ada sebuah energi yang menutup hawa segar di dalam ruangan ini. Listi segera menarik tanganku. Dia mengajakku keluar dari ruangan tersebut. Aku menuruti kemauannya dan kita pun keluar. Setelah di luar ruangan, Listi kembali ceria seperti sedia kalap. Padahal waktu dalam ruangan, raut wajah Listi sangat berbeda. Seakan menyimpan rasa takut yang teramat dalam. Listi mencoba berbisik. Aku menunduk dan mendekatkan telinga. Mah, ada nenek berambut panjang. Dia tengah bersisir sambil tersenyum menghadapku. Ucapnya liri. Seperti biasa, aku hanya bisa menenangkan dia sambil berhujat. Tidak apa, mungkin si nenek ingin berkenalan. Bisa dibilang aku yang sekarang mempunyai kesensitifan yang berbeda. Aku bisa merasakan alam sebelah, tapi tidak bisa melihat wujud mereka, entah karena dekat dengan Listi atau memang sudah dari sananya. Tapi perasaan ini ada semenjak Listi lahir ke dunia. Namaku Ayatin, nama Samaran, panggil saja Ayak. Aku anak pertama atau barem dari empat bersaudara. Semua adikku laki-laki dan hanya aku anak perempuan ibu. Tapi aku kembar sama yang nomor dua, kembaranku lelaki. Sebelumnya tak tahu asal usulku. Karena penasaran, aku mencari tahu tentang leluhur dan ternyata leluhurku masih ada hubungannya dengan kerajaan Singosari. Pada tahun 2017, saat ayah angkatku meninggal, aku bertemu sanak saudara dan teman ayah angkat yang bertaksia. Salah satu teman almarhum mendekat. Dek, disini Dek, duduk disini, perintah bapak tersebut. Siapa si bapak ini? Sok kenal sekali, kumamku dalam hati. Tapi, aku tertarik dengan bapak tersebut, dan akhirnya mendekati beliau. aku duduk di sampingnya dan bersalamat. Saat berjabat tangan dengannya, aku merasakan getaran energi yang sangat kuat. Seperti hangat, tapi berasa panas. Tapi, aku tidak berani melepaskan genggaman tangan. Takut beliau tersinggung. Aku melihat ke arah wajahnya, seperti tidak asing, dan seakan pernah melihatnya, tapi entah di mana. Duh, kamu lupa denganku. Aku Pak Rosso, suami ibu ening, ucapnya mengingatkanku. Aku mencoba menggali lebih dalam lagi ingatan ini, tapi aku benar-benar lupa tentang beliau. Ya sudah, jangan dibaksakan, suatu hari nanti kamu akan ingat dengan sendirinya, ucapnya dengan tegas. Pak Rosso mendekatiku seraya berbisik. Hai, kamu itu sebenarnya bisa, jika kamu menginginkan dan mau membelajari semuanya. Aku merasa aneh dengan apa yang Pak Rosso bisikan, karena aku tidak merasa melakukan apapun. Pertemuanku dengan beliau hanyalah sebentar, tapi sebelum beliau pergi, dia mengucapkan sesuatu. Mainlah ke rumah, ada yang ingin Bapak bicarakan denganmu, mainlah jika ada waktu luang, ucap Pak Rosso berpesan. Beberapa minggu berselang, Dek, kamu dicari sama Pak Rosso, disuruh main ke rumahnya, ucap Radit menyampaikan. Pak Rosso yang mana? tanyaku. Aku mencoba mengingat nama tersebut, aku lupa, dan akhirnya teringat sama teman ayah yang waktu itu bertaksia. Hari minggu, aku, Radit dan Listi main ke rumah Pak Rosso. Listi langsung bertingkah aneh, dan dia sembunyi di belakangku. Lalu, aku berjabat tangan dengan Pak Rosso. Listi, kenapa takut sama Eyang Rosso? Ucapku menegur Listi. Listi takut di belakang Eyang, ada yang melotot di Listi. Ujarnya masih ketakutan. Tidak usah takut, kan disini ada Mama, pintaku. Pak Rosso tersenyum, dengan apa yang Listi ucapkan. Radit pun sama, dia hanya tersenyum sambil memandang anak perempuannya. Pak, aku Radit, suami ayah, ucap Radit memperkenalkan diri. Akhirnya, kita dipersilakan masuk sama Pak Rosso. Di dalam, banyak yang kita obrolkan, dan sesekali bercanda. Listi pun terlihat biasa-biasa saja, dan dia sedang asik bermain sama temannya yang tidak kasat mata. Aku tidak khawatir dengan tinggal Listi, sebab aku sudah terbiasa melihatnya sibuk di dunianya sendiri, begitu pun dengan Radit. Selama tidak mengganggu perkembangan jiwa Listi, kita tidak akan merisaukan hal tersebut. Kita bercengkrama panjang lebar, layaknya sebuah keluarga. Lalu Pak Rosso memanggilku, Sini Nindo, Bapak mau bicara, ucap Pak Rosso memanggil. Aku mendekatinya, dan beliau mulai bertanya, Sekarang, kamu sudah umur berapa? Empat puluh tahun, jawabku singkat. Pantas, ucapnya singkat. Pantas apa Pak? Tanyaku penasaran. Pak Rosso diam untuk sejenak. Aku mencoba mencairkan suasana. Sudah tua ya? Sudah tidak cantik lagi? Ucapku sambil tertawa. Siapa bilang tidak cantik? Kamu itu diincar sama makhluk halus. Ucapnya tegas. Jangan bercanda Pak, tanya aku dengan nada sedikit takut. Siapa yang bercanda? Pak Rosso balik bertanya. Aku diam dan menunduk. Pak Rosso nampak memberikan raut wajah yang serius. Sebenarnya, kamu bisa menolong banyak orang. Itu pun jika kamu menginginkan. Seru Pak Rosso. Aku jadi bingung dengan apa yang beliau ucapkan. Beliau juga berujar. Kamu bisa menyembuhkan penyakit apapun. Ibaratnya, kamu itu pisau. Jika diasa, pisau tersebut akan tajam dan berguna. Jika tidak diasa, akan tumpul. Aku semakin tidak mengerti dengan apa yang beliau ucapkan. Lalu, tangan kiriku dipegang sama beliau. Ini, disini, leluhurmu memberikan kelebihan di usia 40 tahun lewat tangan ini. Jelas Pak Rosso. Bukan maksud menyempelehkan beliau, tetapi aku kurang percaya dengan apa yang beliau ucapkan. Pak Rosso meyakinkanku, tapi aku bersih teguh dan tetap pada pendirianku. Memang, sewaktu eyang kakung masih hidup dan waktu itu aku sedang sakit. Aku disembuhkan sama eyang kakung dengan tangannya, padahal hanya sakit biasa. aku sakit gigi dan tidak kunjung sembuh. Aku memilih tidak berobat karena takut sama dokter gigi. Lalu pada suatu hari, eyang kakung menempelkan tangannya ke pipiku. Aku merasakan tangannya yang hangat dan beransur sembuh. Pak Rosso selalu chat aku di salah satu sosial media. Beliau mengirim lafal Al-Quran, tapi aku tidak menjalankan apa yang beliau harapkan. seiring berjalannya waktu, aku melupakan Pak Rosso. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.